DPRD Jawa Barat mengusulkan calon pimpinan legislatif Jabar ke Kemendagri. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahudin berharap Kemendagri sudah memberikan surat perletapan dalam minggu ini. Melalui rapat paripurna pada selasa 1 Oktober 2024, DPRD Jawa Barat mengusulkan calon pimpinan legislatif Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka yaitu Buki Wibawa dari fraksi Gerindra sebagai calon ketua DPRD Jawa Barat, sedangkan calon wakil ketua yaitu Ono Surono dari fraksi PDIP, Acep Jamaludin dari PKB, Iwan Suryawan dari PKS, dan HMI Suara dari Golkar. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahudin mengatakan usulan tersebut segera dikirim ke Kemendagri. Ia pun berharap Kemendagri segera memproses agar pembahasan APBD 2025 bisa segera dimulai. Sementara itu calon ketua DPRD Jawa Barat Buki Wibawa mengatakan, pencalonan dari Partai Gerindra merupakan amanah yang akan dijalankan sebaik-baiknya karena masih banyak PR pembangunan di Jawa Barat diantaranya terkait kesehatan masyarakat, pengangguran, stunting, hingga kebudayaan. Saya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dari DPP Partai Gerindra yang memberikan mandat kepada saya untuk menjadi ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan ini merupakan amanah yang harus saya jalankan sebaik mungkin, semaksimal mungkin karena mungkin seperti kita ketahui bahwa PR pembangunan di Jawa Barat ini masih banyak, masih memerlukan perhatian-perhatian sesuai tentu saja dengan fungsi kedewanan. Buki pun menyatakan akan membangun kesadaran para anggota DPRD Jawa Barat agar selalu memperhatikan tugas dan fungsinya sehingga rapat paripurna bisa selalu memenuhi quorum.